Kemudian harus dijahit, kemudian diperban dan butuh waktu beberapa hari untuk sembuh. Untuk kering gitu ya? Untuk kering. Kalau yang itu buah ini canggih. Selanjutnya ada satu apa namanya teknologi kedokteran. Sebenarnya teknologi ini sudah lama dipakai namanya kauter. Kauter ini biasa dipakai untuk bedah. Cuma khusus untuk senat dia dimodifikasi sedemikian rupa. Jadi prinsipnya adalah ini besi atau logam yang dipanaskan gitu. Ketika dia panas dia bisa dipakai untuk memotong. Karena dia panas jaringan atau kulit yang terpotong itu langsung terkogolasi. Jadi dia tertutup pembuluh darahnya sehingga dia tidak berdarah. Tapi teknik ini selama saya pribadi masih menggunakan jahitan. Jadi masih dijahit karena ada luka yang terbuka. Sudah dijahit kemudian diperban. Dan apa namanya anaknya tidak mandi. Tapi kadar sakitnya? Kalau sakitnya sebenarnya dibius dulu kan. Jadi relatif sama. Cuma pemasangannya butuh waktu. Munatnya butuh waktu untuk menjahit kemudian perban. Nah ini teknik yang terakhir ini adalah yang klem. Jadi ini ada beberapa. Ini saya bawakan beberapa sampel ya. Ini ada teknik klem. Jadi sebenarnya banyak teknik klem. Tapi saya bawakan beberapa aja. Ini ada tarak klem. Kemudian ini sunatron. Ini adalah smart klem. Jadi teknik ini dia memiliki beberapa keunggulan yang utamanya adalah sisi praktis. Jadi dia menggabungkan fungsi jahitan. Masuk tarik. Dia menjahit perban kemudian mengetikkan perdarahan dilakukan dengan satu alat ini. Jadi kalau kita lihat misalnya ini adalah smart klem namanya ya. Coba carimu masukin disitu. Ini terdiri dari dua komponen. Pertama adalah tabung. Ini tabungnya. Dia dari bahan fiber. Kemudian ini klemnya. Jadi tabung ini berfungsi sebagai saluran kencing. Jadi dia ditetakkan misalkan ini contoh aja ini penis. Di atas begini. Kemudian kulitnya ditarik ke belakang. Kemudian setelah ditarik ke belakang ditarik lagi ke depan. Kemudian setelah kulitnya ditarik ke depan. Dia dikunci dari atas. Pakai gini. Itu tapi dibius dulu tetap ya. Tetap dibius dulu. Oh gak lino tuh Pak. Iya. Lino tapi karena itu senjata enak. Iya. Oke kembali. Pemirsa bintang tamu sayang satu ini bintang tamu cantik yang masih imut. Apa hubungannya dengan sunat? Sambut dia imut. Ada sebuah kisah Tentang darah jelita Hidup selalu penuh dera Ada singgla Datang sebuah berita Tentang adanya pesta Pangeran mencari bermaksudnya Tentang adanya pesta Tentang adanya pesta Tentang adanya pesta Tentang adanya pesta Tidak jadikan diri akhirnya Mematah kepanan akan kena tangannya Tak kera terdekat kita menjelaskan Tidak jadikan diri akhirnya Mematah kepanan akan kena tangannya Tak kera terdekat kita menjelaskan Tidak jadikan diri akhirnya Kalau selama ini saya mempraktekkan Di klinik rumah sunatan itu Suasananya seperti tempat bermain Jadi ada katakanlah playstation ada videonya Jadi pada saat dia disunat juga Dia lagi nonton gitu Lagi main playstation gitu? Iya bisa main playstation Kemudian juga SDM Perawat dan sebagainya tidak berpakaian Perawatnya tidak berpakaian pak Tidak berpakaian Perawat maksudnya Bagaimana kalau perawatnya berpakaian pink Apalagi perawatnya kayak VEGA kayak gini Sudah Oke kembali ke halat Pemisah banyak sekali yang bisa digali Dari obrolan kita malam ini Terima kasih untuk bintang-bintang yang sudah hadir di empat mata Terima kasih untuk Indra Birobot Terima kasih untuk Steve Terima kasih untuk Pak Dokter Terima kasih untuk Bersikasih Terima kasih Pemisah dan Nini Ben Terima kasih untuk Dian VEGA Terima kasih untuk pemisah di rumah Mampu Sio Hai jangan kita terima kasih tidak Kesehatan Terima kasih untuk menencan Dan kalau ada kata-kata yang kurang pernah Kami mohon maaf Ambil dari konton barang yang bagus Yang kurang pernah Dan diambilem dan nonton temer Ada seneng Terima kasih Empat mata, oh empat mata Penuh jatah tawa, oh oh bahaya Empat mata di empat mata Hilang rasa duka, oh oh bahaya Empat mata, oh empat mata Penuh jatah tawa, oh oh bahaya Empat mata di empat mata Hilang rasa duka, oh oh bahaya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton